Intro Salam datang di Sepakat News, saya Yes Kelomak Keki akan menghadirkan informasi terkini seputar kota Bitung untuk Anda. Intro PKK berbagi dengan petugas kebersihan dan anak yatim dengan memberikan bantuan. Bantuan ini juga diberikan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50 tahun dan Hari Kartini 2022. Ketua PKK Kota Bitung Yonyari, Taman Tiritang, Kudung ST menyatakan bantuan ini sebagai apresiasi kepada ibu-ibu yang sejak pagi, bahkan sebelum warga kota bangun, sudah bekerja, menyapu, dan membersihkan jalanan kota dan pasar kita. Sehingga saat kita hendak beraktifitas, kota kita sudah terlihat bersih, bahkan meraih Adipura hingga 13 kali. Bantuan yang diserahkan merupakan hasil spontanitas dari pengurus PKK Kota Bitung untuk diberikan kepada 163 orang petugas kebersihan dan 111 anak yatim piatu. Intro Bertempat di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur, Wali Kota Bitung bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan bersama Bupati dan Wali Kota se-provinsi Sulawesi Utara mengikuti kegiatan memperingati Hari Kartini. Selanjutnya, Wali Kota bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung mengikuti secara virtual penyerahan penghargaan kepada perempuan berprestasi di istana negara, di mana salah satu penerima penghargaan tersebut dari Kota Bitung yaitu Ibu Adriani Bauwes, guru yang mengabdi selama 15 tahun di SMP 15 Bitung. Membuka kegiatan lomba mading digital di almamaternya, Maurits Mantiri menyatakan merasa senang dengan lomba mading digital di mana sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Kota Bitung dan menyatakan ini merupakan kerja kolaborasi. Wali Kota berharap akan lahir generasi muda yang berprestasi di dunia digital. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KNPI Sulawesi Utara, Riyodon Dokam, BSB, anggota DPRD Kota Bitung, Geralimantiri SE, Kacap Dinas Pendidikan Minut Bitung, Dr. Anda Femi Mamahit, Kepala Sekolah Ibu Syane Buisang, SPD. Wali Kota membawakan materi pada musyawara guru mata pelajaran SMA SMK di SMK Negeri 2 Bitung. Sejumlah 556 guru dari SMA SMK di Minut dan Bitung menerima materi pada kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 20 hingga 22 April 2022. Wali Kota Bitung menyebut kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga beserta tim dari Kementerian Perdagangan sekaligus peresmian rumah produksi sentra IKM UMKM di Sagrat. Wali Kota Bitung memperkenalkan produk Kota Bitung seperti Oni-Oni, Visio, Ratu Goraka, rumah pasir, dan produk-produk lainnya. Wakil Menteri Dr. Jerry Sambuaga dalam sambutannya berterima kasih kepada Wali Kota Bitung dan jajaran yang dapat melaksanakan launching produk IKM UMKM setelah kunjungan sebelumnya yang sudah banyak berbicara mengenai banyak hal dengan Wali Kota Bitung dan juga merasa senang dan bangga dengan produk IKM UMKM yang didisplay dan berhasil menembus pasar ekspor. Kontribusi ini setiap daerah termasuk Kota Bitung memberi dampak signifikan bagi kinerja ekspor dan pengembangannya. Salah satu inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Bitung untuk meningkatkan minat baca yaitu dengan program Coffee Morning sambil baca buku di mana Dinas Perpustakaan Kota Bitung setiap seminggu sekali tepatnya di hari Jumat pagi akan menyediakan kopi dan camu-camu atau snack gratis untuk yang berkunjung dan pembaca di Dinas Perpustakaan. Wali Kota Bitung pada Jumat kemarin datang langsung dan ikut dalam Coffee Morning sambil baca buku. Wali Kota berpesan, semangat membaca membuat kota kita makin maju, meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan juga merupakan harapan pemerintah kota lewat peningkatan minat baca buku. Demikian sepakat news edisi kali ini. Saya Yes Kelumakeki undur diri, tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!